Halo guys, selamat datang di channel TV Automotive, pusatnya berita otomotif dunia. Agak-agaknya belakangan ini Yamaha Aerox 155 dan Honda Vario 160 lagi gak tenang nih guys, boboknya. Hal ini dikarenakan hadirnya satu lagi calon rival berat mereka dengan label premium yang disematkan sama pabrikanya. Sedikit bocoran ya, motor yang juga bermain di segmen maxi kelas mesin menengah ini diproduksi oleh pabrikan Kimco. Ayo sampai sini udah tau belum bakal berekspektasi kayak gimana tentang spesifikasinya? Langsung kita cek aja kali ya dengan tonton video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut viral motor metik penantang Aerox dan Vario 160 resmi meluncur versi dari TV Automotive yang gak mengandung clickbait seperti channel-channel sebelah. Simak tampilan terbaru skutik maxi terbaru Kimco. Dengan dimasukkannya motor ini ke kelas premium oleh Kimco tentu bakal bikin ekspektasi orang melambung tinggi ya guys. Khususnya untuk tampilan atau looknya. Oke langsung aja kita bahas dari segi desainnya. Skutik maxi teranyar Kimco ini kayak nunjukin perpaduan tampilan antara Honda Vario 160 dan konsep maxi Yamaha. Hal ini bisa kita lihat dari mulai fasia depan dengan dua buah headline LED diikuti garis desain tajam. Begitu juga dengan bagian sampingnya. Lekukan garis tajam kelihatan banget menghiasi panel bodi sampai ke windshield, cover kenal pot dan radiator, behel belakang model tanduk serta spagbor roda belakang. Agresif non sporty gitu kan jadinya. Dan terakhir soal dimensi, emang sih motor ini kelihatan cukup tinggi. Meskipun tinggi jognya hanya 795 mm. Tapi guys berat skutik maxi Kimco disini juga tergolong lumayan berat loh. Yaitu 143 kg. Dan yang paling mantep adalah kapasitas tanki bahan bakarnya yang cukup gede yaitu sampai 7,2 liter. Gimana dari tampangnya aja udah terkesan belum nih guys? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ada fitur yang disunat. Apa saja itu? Berikutnya guys, dari segi fitur sayangnya ada sedikit kabar yang mungkin menurut kalian bisa jadi kurang mengenakan nih. Di versi terbaru ini diketahui ada beberapa fitur yang disunat atau sengaja dihilangin. Lebih jelasnya motor ini hadir tanpa dibekali dengan smart key system atau KLS, rem ABS sampai traction control system atau TCS. Hal ini kabar-kabarnya dilakuin karena adanya masalah krisis chip global yang bisa kasih dampak signifikan ke industri otomotif dunia. Tapi di samping itu guys, beberapa fitur keren dan menarik juga masih setia nemenin. Contohnya penggunaan lampu all LED termasuk untuk lampu C depan belakang serta lampu belakangnya. Kemudian untuk area dashboardnya juga bakal terlihat layar speedometer super gede dengan banyak cakupan informasi. Contohnya takometer, indikator BBM, indikator panas mesin dan juga tegangan baterai atau aki. Lalu gak ketinggalan di bagian bawahnya juga kalian bisa temukan indikator pengingat servis berwarna oranya. Dan fitur sejuta umat apalagi kalau bukan power socket yang letaknya ada di area kunci kontak. Spesifikasi mesin skutik maxi terbaru Kimco Berikutnya guys, untuk urusan mesin skutik maxi ini diketahui gunain mesin berkapasitas 175,1 cc. Mesin berjenis SOHC 4TEC 4K tube dan berpendingin cairan ini punya tenaga yang cukup gede loh. Yaitu mencapai 12,5 kW atau setara dengan 17,03 PS. Sedangkan untuk torsi maksimalnya sendiri mencapai 15,68 Nm. Lalu nyambung juga ke kaki-kakinya, motor ini gunain suspensi di bagian belakangnya yang berupa horizontal single shock. Dan kalau boleh jujur sih, konsep ini lumayan jarang ya ditemuin di motor sekelasnya. Dan terakhir guys, dengan kombinasi in-band ukuran 110x70 untuk depan dan 130x70 untuk bagian belakang, Kimco berhasil nih, bikin skutik maxi barunya ini jadi lebih gagah. Intip harga skutik baru Kimco Nah guys, buat yang dari tadi udah penasaran, langsung aja kita spill ya. Skutik baru dari Kimco ini bernama Kimco KRV 180i DDS 2022. Dan lagi-lagi warga plus 62 harus ngaplo ya, karena Kimco KRV 180i DDS ini gak dijual di Indonesia. Untuk saat ini, selain di Taiwan, versi DDS baru tersedia untuk wilayah Filipina. Kimco Philippines juga hadirin 4 pilihan warna, yakni Snow Peak Silver, Ether Black, Indigo Sea Blue, dan juga Scorching White. Sedangkan untuk harganya sendiri, Kimco KRV 180i DDS 2022 dijual sebesar 168.800 peso Philippines, atau sekitar 46,83 jutaan rupiah. Guys, menurut kalian nih, mungkin atau enggak ya, Kimco bakal boyong KRV 180i ini ke tanah air buat jadi rival NMAG, PCX, Aerox, dan juga Vario 160? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!